wala ta'ala yuhaladzina amantakum allaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa waantum muslimun quran nabiya sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana mu'alama Hai tip-tip halukum alhamdulillah surah khusus surah yang HPnya bagus ambil ini gambar gambar foto yang punya iPhone atau iPhone khusus surah ya dari sih Oh tip-tip Hai maneng lainnya hari ini insyaallah musallamalia bagi-bagi jazan bagi-bagi sertifikat bukan sertifikat ini ya sertifikat dunia sertifikat kita lanjut Hai kemakhroj selanjutnya tadi malam sifat Aina bah Hai 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 sifatnya apa jahat dibantu yang jago foto dibantu coba hai 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 mana yang lain yang lain belum datang masih turuh Oh dapur Oh dapur tip-tip sifat Ain yang pertama adalah jahar yang kedua adalah baini bainiya yang ketiga infitah yang keempat istifal yang kelima tar tarik Hai makna tarik adalah tipis contohnya Ain tidak dibaca tebal Hai dan tidak mungkin menebalkan Ain susah kecuali menebalkan Alif mungkin bisa tapi Ain susah ditebalkan dan makna istifal coba kita perhatikan ketika mengucapkan huruf Ain Pak Apakah lidah terangkat mat atau enggak coba ah ah atau datar aja lidah lidah main nggak atau disitu aja tempatnya coba dirasakan disitu aja kan tempatnya enggak berubah sama sekali itulah yang dinamakan is istifal kemudian bainiya apa yang dimaksud bainiya antara lunak kemudian syiddah dan hamas yang pertama Ain itu dia tidak tidak ditekan contohnya seperti ba syiddah ba ba apakah Ain ada yang mengucapkan ah ah nggak kan biasa ah kemudian dia tidak terlalu mengalir satu lagi kan bainiya dia diantara mengalir dan keras itu namanya baik bainiya makanya ketika mengucapkan huruf Ain yang maksudnya dimasukkan tidak mengalir terlalu terlalu deras adalah kita tidak mengucapkan Ain nah tapi kita mengucapkan lain ketika sukun nah budu udah cukup eh yang terakhir adalah Jah Jahar Jahar jelas ah kalau nggak jelas dia tidak keluar tip selanjutnya ini adalah huruf H huruf H keluar dari tengah tenggorokan bersama dengan huruf Ain tip ini harus ada semuanya nih biar praktek biar kena semua sekarang kita praktekkan huruf H huruf H huruf H adalah huruf yang paling tipis dalam huruf-huruf rokokoh tingkatannya adalah yang paling tipis makanya hati-hati dengan huruf H jangan sampai menyakitinya tipis tipis-tipis sekali tipis-tipis sekali jangan sampai ke kh kh nah kesalahan yang pertama alhan atau lahan kesalahan yang pertama adalah membaca huruf H seperti huruf ho atau memasukkan kh kh ada kh itu kesalahan yang pertama kemudian kesalahan yang kedua mengucapkan huruf H seperti huruf H huruf H seperti huruf H tip atau kesalahan yang ketiga adalah mengucapkan huruf H ketika sukun dengan tidak mengucapkan huruf H tidak mengucapkan huruf H tidak mengucapkan huruf H tipis-tipis sekarang kita mulai ha 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 hi 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 hu hu ah 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 ih oh ah ah ih oh ha hi hi hu huruf H huruf H huruf H terus sukun ah 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 i ah ah ... Apa lagi Pak? Nantang nih ceritanya Kalau akhwat di ah gitu ketawa mereka Ayo A A A A A A A O O O O O Ada Gitu Woh Tip Tipisnya gini Saya pernah ngisi dauro Akhwal itu sekitar 100 Berapa gitu Itu semuanya Mereka bingung kok ustad lebih tipis dari Kami ya Iya iya Ketika ngomong ah uh ketawa semua Langsung He 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 Ji bukan ah bukan h hati pis ah iya ah hi hu hi hu hi hu hi hu 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 beda ya beda jauh jadi jadi kalau di kayaknya kalau di ilmu kedokteran kayaknya suaranya perempuan itu beda ya sama suara laki ya makanya ketika muncam huruf H antara perempuan dan laki itu beda jauh bukan kasar tegas hanya hanya tegas hanya tegas tapi Hai tapi Hai itu bisa lembut juga kalau perempuan emang hanya itu hanya dia lembut banget-banget gitu tep-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e in-Ia-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ee-e-e-e liner Bapak, sahabat, sahabat Oh, iya 2-3 Niya Niya dead plus mi none Terus Selanjutnya 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 U U U U U U Enggak, gak dateng beliau Gak dateng ya Ditahan itu A I U Terus H I U Meyakinkan ini ya H H I H U I I I I I U H U U U U U U U U U Cukup 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 A H H Jai A H Taib Bagus H H H Ah H H H H R H I U who 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 Hai ha mhm hmm 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 Udah 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 Pasal pasal hahaha hahaha Sifat huruf H yang pertama adalah ha 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 kemudian yang kedua adalah lunak roho roho kemudian yang ketiga dia istival kemudian terkik tipis dan yang terakhir invita ter buka catat hah ketiga apa tadi invita terbuka kemudian istival bawah kemudian terkik tipis hai 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 kita masuk kata lima minujazir rahimah Allah ta'ala dalam baiknya thumma liaqsal halqi hamzun ha u dan dari pangkal bawah tenggorokan ada dua huruf yang keluar ini makhraj atau tempat keluar huruf kedua dari tempat keluar huruf tenggorokan jadi tempat keluar huruf tenggorokan terbagi menjadi tiga yang pertama tadi kita udah ambil namanya adalah wasatul halq tengah tenggorokan kemudian sekarang kita masuk aqsal halq pangkal bawah tenggorokan kemudian nanti yang terakhir adanal halq atas tenggorokan yang paling sulit dari tidak sulit semuanya insyaallah kalau belajar yang agak susah adalah adanal halq karena apa dia huruf tebal karena disana keluar huruf wain dan ho wain dan ho sekarang kita masuk ke baik selanjutnya adalah thumma liaqsal halqi hamzun hau dan dari pangkal bawah tenggorokan ada dua huruf keluar darinya makrojen yang pertama adalah hamzah yang kedua adalah ha atau lebih mudahnya kalau belum bisa bedain ha besar ya padahal dalam istilah indonesia ada namanya ha besar ada ha tipis itu gak ada dalam istilah tah tejuid banyak emang banyak istilah istilah yang ada di indonesia itu gak ada di ilmu tejuid yang ilmu aslinya tep contohnya pengucapan atau penggelaran atau penyebutan orang-orang yang membaca alquran seperti dia baca di tengah panggung dan di ramai orang disebut ya koh kori tapi dalam ilmu kiroah kori itu adalah yang telah menyelesaikan alquran man hafizhu alquran mereka yang udah menyelesaikan alquran itqonan dengan mutqin tajwidan dengan tajwid bersama para masyekhnya dan kori ini terbagi menjadi dua ada kori ada tiga kori kemudian ada kori mubtadi ada kori mumtahi dan yang terakhir adalah mukri kalau ini yang asli ilmu realnya seperti ini penjelasannya makna koh kori menurut para ulama dan menurut ilmiah kalau kita menurut kita kalau orang indonesia karena kan kebiasaan dari penyebutan orang orang kemudian dijadikan julukan bahwasanya orang-orang yang membaca alquran di depan maknas maksudnya di depan manusia atau basyar adalah kori padahal makna kori yang sejatinya adalah secara ilmiah yang tadi anda sebutkan H makanya H besar itu tidak ada semuanya tipis tapi lebih mudah lebih praktis kita menyebutkan H besar dan H kecil biar gampang karena sudah kebiasaan tidak apa-apa sekarang kita masuk ke H Hamzah dulu Hamzah yang ngambang dulu ya kaedahnya gimana kalau bertemu dua Hamzah misi misi ne? Dave Dave A A I I U U sekarang sukun ya B 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 Sekarang siapa dulu gampang ini Hamzah dari kanan A 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 Tidak A A M A huur J ah ih ih uh 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 ngumpul semua baru bangun masih banyak sini ya jangan kayak gini Pak itu namanya kampanye tajwid itu tapi sekarang hamzah apa hamzah hamzah dulu hamzah a a a a i u sekarang sukun ba 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 bi bu 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 oke sekarang ha ha hi u ih 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 uh 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 eh 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 jago ini ya hehehe Oke selanjutnya udah 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 selanjutnya Hamzah dulu boleh ha dulu Hai tadi malam udah Ayo Ada yang pakar gak? Ah nya gitu Lebih tipis lagi Sekarang Hamzah Maksudnya Hamzah itu kan punya sifat syidda Syidda itu Pertama maknanya adalah Tertekan dan tidak mengalir Makanya jangan Tapi Terhenti Ba Selanjutnya Hamzah Bagus A I U B B Bu Taib Hamzah Ba Ba B U A I U I I U B B Selanjutnya I 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 nama lain dari nunsakina adalah dalam ilmu penulisan harokat itu namanya adalah Rasul Kham